Kisah nyata dokter berdialog dengan pasien Sakaratul Maut Isi percakapannya bikin merinding Setiap orang pasti mengalami yang namanya kematian Sebelum kematian itu datang, seseorang akan menghadapi yang namanya Sakaratul Maut Detik-detik menegangkan dan menyakitkan saat Sakaratul Maut ada sebelum orang benar-benar meninggal Seorang dokter dari Arab Saudi pernah mengalami pengalaman yang menakutkan Dimana dia pernah berbicara dengan orang yang sedang menghadapi Sakaratul Maut Dokter tersebut yang merupakan seorang ahli bedah jantung di Arab Saudi Dokter itu pun menghampiri pasien tersebut yang sudah dirawat di rumah sakit selama 6 bulan Pada 5 bulan pertama, dia masih bisa berbincang dengan dokter Dan pada bulan ke-6, pasien itu pingsan secara total dan tidak bisa bergerak sedikit pun Tiba-tiba ia dikagetkan ketika pasien yang tersadarkan diri itu berbincang dengannya Dokter, apa yang dokter lakukan? Ujar pasien itu, saya akan mencari urat tangan kiri anda untuk infus Jawab sang dokter Lalu pasien itu berkata, tidak, kamu tidak akan menemukan urat tersebut karena saya sudah menjadi mayat Tidak, kamu bukan mayat, tegas dokter Kemudian pasien itu berkata, wahai dokter, saya sudah menjadi mayat Tidak, kamu bukan mayat, sungguh saya melihat malaikat maut di depan saya tegaran Biar pasien tersebut, tangan pasien itu masih berada di keunggaman dokter Dan kemudian, dia teringat dengan salah satu hadis yang sohih dari Al-Baro bin Ajih radiyallahu anhu Dimana Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila salah seorang dari kalian menganggap akhirat dan meninggalkan dunia dan ia tergolong orang soleh Maka ia akan melihat para malaikat putih wajahnya Mereka adalah para malaikat ramah dan ia akan melihat kedudukannya di surga Selama lebih dari 30 tahun pengabdiannya di rumah sakit Dokter tersebut pernah mengalami kejadian serupa Dimana ia melihat tiga orang yang sedang menghadapi sakaratul maut sebelum mereka meninggal Wahai dokter, janganlah kamu buat capek dirimu Sungguh aku sudah melihat kedudukanku di surga Dan para bidadari telah disiapkan untukku Ujar salah satu pasien yang pertama sekarat Bahwa sesungguhnya saya telah mencium aroma surga sekarang Kata pasien sekarat kedua Ujar pasien sekarat ketiga Dalam ilmu medis, orang yang menghadapi sakaratul maut tidak akan bisa bicara ataupun bergerak Tapi pengalaman yang diceritakan dokter tersebut benar-benar sangat mengejutkan Dimana ia mampu berbicara dengan orang yang sekarat Dan mengetahui apa yang sedang dihadapi seorang yang diambang kematian Ibnu Abi Adunia Rahmahumullah meriwayatkan dari Syadad bin Ausrodiahallahu Anhu berkata Kematian adalah kekirangan paling dahsyat di dunia Dan akhirat bagi orang yang beriman Kematian lebih menyakitkan dari periksaan mulai Sayatan putih, panasnya air menghidup di bejana Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian Niscaya, pokok di dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya Dan tidak akan nyenyak dalam tidurnya Semoga, kisah ini mengingatkan kita Bahwa sebatian, sebatai manusia Saat nanti kita pasti mengalami kematian Oleh karena itu, sebelum kematian itu tiba Dan itu apalah terutu Mari kita tingkatkan pertemuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala